Intro Apa yang membedakan mereka yang belum melihat presentasi ini dan sesudah? Sebelum melihat presentasi ini, maka slide yang akan saya hadirkan setelah ini akan menjadi data, nah tetapi setelah kita mengikuti presentasi ini mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ini sebagai sebuah potensi. Indonesia, coba lihat, ada 270 juta lebih penduduknya. Kita melihat ini sebagai sebuah data, tetapi saya melihat ini sebagai sebuah potensi. Anak-anak muda, banyak sekali juga creator-creator di sana. Dan ada juga calon-calon konsumen kita, kalau nanti teman-teman sudah bikin usaha, mereka akan ada di sana. Nah kemudian kita memilih 1.300, bayangkan, lebih dari 1.300 etnik group yang ada di negara ini. Dan di negara mana? Satu negara, tapi bahasa daerahnya lebih dari 700. Wah, itu menjadi satu keunikan tersendiri. Dan pastinya tersebar di 17.000 pulau. Bayangkan, sebegitu besarnya, sebegitu potensinya Indonesia. Apabila kita bisa mengeksplorasinya di sana, dan apabila kita bisa mengambil banyak sekali ide-ide dari sana. Yang saya tajikan sekarang, mungkin teman-teman sudah sering lihat. Oh iya, ada rumah adat. Ada acara kawinan misalnya. Kemudian ada tarian-tarian, ada makanan. Nah sekarang saya mau tanya, di sini ada nggak yang tertarik dengan arsitektur? Atau interior design? Ada? Ada satu, dua. Kalau yang tertarik dengan fashion? Ada fashion? Jangan malu-malu. Angkat tangan boleh. Fashion. Business fashion? Ada juga di sana. Oke, banyak. Oke. Ketika dulu saya kuliah, saya dulu ngambil kuliah jurusan arsitektur. Dari arsitek, tapi akhirnya jadi punya fashion brand. Nah sebenarnya hubungannya nanti mungkin saya akan bisa jelaskan secara singkat ya, ada di mana. Nah tetapi ketika saya dulu kuliah arsitektur yang bikin saya benar-benar amazed dengan Indonesia, yaitu apa? Salah satunya adalah rumah gadang. Rumah gadang yaitu salah satu rumah tradisional yang ada di Sumatera Barat, menjadi satu bentuk struktur yang menurut saya paling aman nih, untuk dibangun atau menjadi contoh daerah-daerah vulkanis seperti Indonesia yang memang sering gempa. Nah ketika tahun 2009, ketika ada gempa di Sumatera Barat, banyak sekali rumah-rumah gadang yang masih tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena salah satunya adalah teknologi tradisional yang menurut saya sangat modern, yaitu mereka memakai sistem pasak. Jadi bangunannya itu tidak ada yang dipaku mati. Sehingga kalau ada getaran di lempengan, itu dia bisa bergetar. Dan bebannya jadi terbagi secara rata di bangunan. Wah amazing. Satu teknologi juga yang diterapkan di hampir setiap bangunan di Jepang. Nah apabila kita bisa mempelajari dari situ, apabila kita bisa menggali apa yang negara kita sudah punya, apa yang budaya kita sudah punya, sebenarnya sangat banyak banget teknologi-teknologi dan juga banyak sekali opportunity-opportunity yang bisa kita gali. Nah kemudian, tadi ada yang tunjuk tangan pas saya bilang, ada nggak yang suka kuliner? Nah sebenarnya kuliner Indonesia itu juga banyak sekali resep-resep yang bisa kita gali. Dan di situ juga banyak sekali potensi-potensi bisnis untuk bisa kita kembangkan. Contohnya, misalnya bikin keripik dengan cocolan saus balado. Atau keripik, rasa gudeg misalnya. Banyak sekali hal-hal dengan teknik strategi branding dan marketing yang tepat, dia akan bisa menjadi satu produk yang potensial untuk kita kembangkan. Intinya adalah kita tidak meninggalkan cerita dibalik pembuatan atau asal dari ide di mana kita mengambil ide cerita tersebut. Dan contohnya misalnya, kita lihat Tari Bali. Misalnya dari Tari Bali kemudian kita pelajarin, misalnya ada teman-teman yang tertarik dengan bisnis performance kemudian bisa dikembangkan menjadi satu jenis produk Tari yang kontemporer. Sesuatu misalnya seperti Cirque du Soleil, sebuah pertunjukan sirkus dunia yang sangat hebat dan sangat indah. Tetapi kita bisa masukkan unsur-unsur budaya di sana. Dan contohnya juga, misalnya disitu teman-teman bisa lihat ada fashion ya, ada satu produk fashion yang saya ciptakan terinspirasi dari warna-warna bunga-bunga Nusantara. Disitu satu kebaya hitam, inspirasinya adalah Taman Bunga. Saya bikin dengan lebih dari 100 kombinasi warna. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman punya passion dan ketika dicampur dengan apa yang negeri ini sudah punya, budaya yang kita sudah punya, maka kita akan bisa menghasilkan sesuatu keunikan. Di zaman sekarang semuanya sudah serba ada. Di zaman sekarang si A bikin, si Beng mau gak mau, gak mau kalah dia bikin juga. Kita harus muncul dengan keunikan. Dan keunikan yang bisa kita gali adalah keunikan yang ternyata ada di halaman belakang rumah kita sendiri. Ada di Indonesia. Yang sekarang ini mungkin belum kita eksplorasi secara matang. Balik lagi sekarang, ke wastra. Saya mendalami wastra Indonesia sebenarnya sejak kecil. Sukanya itu dari kecil. Nah kemudian, sekitar 11 tahun yang lalu, mungkin 12 tahun yang lalu, saya kemudian melihat ini menjadi sebuah opportunity. Wah, waktu itu Indonesia kita lagi resah karena batik mau diakui oleh negara tetangga. Nah kita tuh kebanyakan. Oke, ketika kita punya sesuatu yang banyak, itu kadang kita we take it for granted. Ya gak sih? Misalnya, kita sudah punya sesuatu nih, misalnya batik. Sebenarnya sudah punya dari lama. Tapi kita mulai merasa kita ingin menghargai, kita ingin benar-benar itu tidak ingin dicuri oleh yang lain gitu ya. Ketika ada orang lain ingin mengakuinya. Nah, hal itu kemudian saya berpikir, wah gak bisa nih generasi muda Indonesia bisa cuma marah-marah nih di sosial media. Gak mau. Dan ini tuh segala macem. Bangsa kita, anak-anak muda harus tahu apa yang negerinya punya. Akhirnya waktu itu saya bikin ikat Indonesia. Karena saya melihat ada potensi nih. Wah tenun ikat, songket, dan yang lain-lain. Anak-anak muda waktu itu belum terlalu terbiasa untuk pakai sebagai ready to wear, sebagai kemeja. Akhirnya waktu itu dengan teknik marketing dan strategi dan branding yang tepat, akhirnya ikat Indonesia selama 11 tahun akhirnya bisa bertahan. Indonesia kita memiliki banyak sekali hingga jutaan pattern, pola yang ada di kerajinan, di tekstil, dan segala macem. Menurut saya itu adalah sebuah potensi. Nanti teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman passionate. Pertanyaannya adalah, iya sih, pengen banget, tapi harus mulai dari mana? Gue gak tahu nih. Titik nolanya dari mana sih? Gimana cara mulainya? Nah, hari ini saya mau sharing nih sama teman-teman. Gimana sih caranya biar kita bisa melihat atau kita bisa mengubah apa yang tadinya menjadi inspirasi atau ide menjadi sebuah produk. Slide yaitu tentang fondasi atau akar. Jadi di situ saya sebenarnya adalah ingin menggambarkan. Teman-teman sekarang bayangin deh. Satu pohon besar, dia tidak bisa menjadi besar kalau apa? fondasinya atau akarnya tidak kuat atau nutrisinya salah. Satu bangunan tidak bisa berdiri kokoh kalau fondasinya tidak dibangun dengan benar. Dulu pas saya belajar arsitektur, males banget teman-teman belajarin tentang fondasi. Kenapa? Karena gak bisa showing off. Karena fondasi itu adanya di tanah. Fondasi gak bisa kelihatan. Yang bisa kita show off apa? Tampaknya dan segala macam. Tapi semua yang indah, semua yang bagus gak akan bisa berdiri sempurna kalau fondasinya gak kuat. Nah, makanya ini adalah fondasi ketika saya terinspirasi dari Indonesia. Pertama adalah riset. Jangan pernah meninggalkan riset. Jangan ujung-ujung misalnya bikin brand. Wah, influencernya siapa ya? Atau nanti saya mau bikin TikTok nih atau mau bikin social media lainnya terinspirasi dari ini gitu. Nah, sebelum ujung sana, kita harus mulai dari nol. Kita harus mulai dari basic. Kita harus mulai dari foundationnya, yaitu riset. Riset apa aja sih? Yang saya pakai waktu itu nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian kalau udah ada riset, udah ada ide segala macam, kita kumpulkan menjadi sebuah papan ide atau mood board. Nah, dari situ kemudian kita brainstorm dan akhirnya dia menjadi sebuah action plan. Oh, ini. Ternyata dia masuk ke sini. Nah, ini yang tadi ya. Jadi, hari ini kita berikan nutrisi yang tepat untuk pohon kita, istilahnya. Kita lagi nurturing something. Kita lagi bikin sesuatu nih. Jadi, kita lagi memberikan nutrisi yang tepat untuk diri kita sendiri. Nah, ini adalah riset yang saya pakai. Pertama adalah primary research. Yaitu riset, kita langsung datang nih ke tempat. Ke TKP misalnya. Atau tempat di mana kita ingin eksplorasi tentang itu. Sebelum pandemi, saya jalan-jalan nih teman-teman. Selama dua minggu, saya ke Maumere. Satu daerah di Indonesia Timur. Selama dua minggu, saya lihat bagaimana sih cara penenun-penenun itu mulai kerja jam berapa. Terinspirasi dari apa. Oh, ternyata warna-warna yang mereka masukkan ke dalam kain tenun, itu adalah warna-warna yang setiap hari mereka lihat ketika berangkat bekerja. Laut yang biru. Kemudian, bunga-bunga yang mungkin tidak terlalu banyak di sana, tetapi ketika ada, menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bahkan, ada satu motif-motif yang mereka ambil karena mereka melihat banyak sekali tanaman-tanaman atau tumbuhan laut yang ada di sekitar mereka. Nah, itu adalah primary research. Kalau kita ada waktu, ada biaya, kemudian ada tenaga, kita bisa melakukan itu. Nah, kalau misalnya kita sedang tidak bisa ke sana, saya tetap melakukan riset, yaitu ketika pandemi lagi tinggi-tingginya. Saya tidak bisa kemana-mana, akhirnya saya melakukan apa? Secondary research. Ya, saya buka-buka online. Kemudian, kalau misalnya butuh narasumber, saya tanya-tanya orang secara online. Kenapa? Karena itu akan memperkuat konsep ketika saya akan melahirkan satu kreasi untuk produk fashion. Nah, kemudian menarik ya, ini adalah kumpulan perjalanan. Ini adalah mood board atau papan ide dari perjalanan saya ke Mau Mere, teman-teman bisa lihat di sini. Ada anak kecil yang menyambut saya ketika saya datang ke sana dengan tari-tarian, dengan moodsik yang begitu megah di sana. Nah, kemudian cara mereka memakai topi, cara mereka memakai rambut, cara mereka kemudian juga membawa tas yang kemudian tidak hanya disampirkan di bahu, tetapi kepala. Itu menjadi inspirasi ketika saya berkarya. Dan akhirnya saya print semua foto-foto dan akhirnya kemudian saya taruh di depan meja kerja saya. Sehingga gabungan dari riset tadi dengan vokabulari atau kosa kata visual yang saya lihat akhirnya memberikan ide. Yang kemudian saya diskusikan dengan tim saya yaitu brainstorm. Yuk kita bikin sesuatu. Wah terinspirasi nih siluet bajunya atau bentuk bajunya ternyata kalau perempuan atau para pria di Mau Mere makanya begini caranya. Wah sesuatu yang baru ya. Sesuatu masukan yang menarik. Dan itu adanya di halaman belakang kita. Maksudnya di negeri kita sendiri. Dan itu menjadi sangat menarik ketika kita akhirnya melahirkan sebuah sketsa. Jadi dari riset, kemudian kumpulan ide, kemudian kita brainstorm, akhirnya kita menjadikan menjadi satu sketsa. Nah perjalanan sketsa akan membawa kita kepada apa? Kepada produk. Produk akhirnya waktu itu adalah fashion. Karena brand saya adalah brand fashion. Di sini tidak hanya produk akhir yang kita presentasikan. Tetapi di sini kita bikin storytelling-nya. Kita bikin ceritanya. Kita bikin selai kain kemudian menjadi sebuah koleksi yang sangat hidup. Yang sangat menginspirasi. yang akhirnya membuat orang jadi wah apa sih tenun momere? Habis ini ah, google ah. Atau habis ini buka ah. Pengen lihat, pengen tahu. Sebuah undangan, sebuah presentasi yang akhirnya membuat orang jadi bertanya-tanya. Akhirnya pengen tahu, akhirnya pengen beli. Dan akhirnya pengen bikin juga. Nah ini adalah satu hal yang akhirnya menjadi visi ketika saya membuat brand saya sendiri. Yaitu mari maju bersama. Pengen ngajak yang lain juga untuk maju bersama, maju bareng-bareng. Waduh, harusnya ada satu lagi nih sebelum ini. Oke. Nah, di sini ada gambar api teman-teman. Gambar api. Kita semua punya api. Kita semua punya sesuatu yang membuat kita semangat bangun pagi. Semangat untuk memulai hari. Semangat untuk mengerjakan sesuatu. Saya selalu bilang sama teman-teman yang suka ikut kelas online saya, yaitu kalau mobil itu punya BBM, bahan bakar minyak. Nah, kalau kita, kita itu punya BBS, bahan bakar semangat. Nah, teman-teman sekarang PR-nya adalah menemukan si S-nya ini, bahan bakar semangat. Bahan bakar semangat teman-teman, apa sih? Apa sih yang bikin teman-teman jadi passionate banget ngerjain sesuatu? Apa sih yang bikin teman-teman jadi terinspirasi banget ketika ingin membuat satu produk? Nah, si BBS ini yang nantinya akan mengantarkan kita, istilahnya si mobil ini, sampai ke tujuan. Dia, ketika nanti kita lagi, aduh lagi gak semangat. Jadi, jangan hanya berorientasi sama cuan atau profit aja, tetapi profit atau cuan atau semua opportunity akan datang ketika kita semangat mengerjakan sesuatu. Itu yang saya percaya benar. Kita adalah driver dari diri kita sendiri. Jadi, ketika nanti teman-teman lagi gak semangat, lagi gak tahu harus ngapain dan segala macam, biasanya brand kita itu juga ikut menukik, ikut jatuh. Itu yang terjadi sama saya dan brand saya. Tapi, ketika saya semangat, saya punya tim yang bisa mensupport saya, itu biasanya hasilnya akan di luar dugaan dan banyak sekali pintu-pintu opportunity yang nantinya akan terbuka. Dan, apalagi ketika nanti teman-teman terinspirasi oleh sesuatu yang berasal dari Indonesia, itu tidak hanya istilahnya membuat senang kita sendiri karena laku produknya, tapi teman-teman akan membantu para perajin-perajin. Teman-teman akan membantu orang-orang yang berdiri di belakang supply chain dari produk yang nanti akan teman-teman melakukan. Jadi, itulah keunikannya ketika kita mengeksplorasi tentang Indonesia. Ketika kita mempelajari tentang apa yang menjadi kekuatan dan kekayaan dari brand yang ada yang nanti akan kita kembangkan yang berasal dari Indonesia. Jadi, jangan hanya terus melihat keluar tetapi kadang kita harus melihat ke dalam. Karena mungkin kita belum mengeksplorasi secara tuntas secara banyak secara dalam. dan teruslah terinspirasi jangan lupa karena teman-teman adalah driver dari kendaraan teman-teman sendiri. Tidak ada yang bisa semangatin teman-teman selain diri kita sendiri. Pada akhirnya adalah we are the driver of our life. Saya pernah membaca mendengar satu quotes dari Charles Windle. Apa yang terjadi dengan kita adalah apa yang terjadi pada kita adalah 10% tetapi 90% adalah bagaimana cara kita merespon terhadap keadaan tersebut. Jadi, ketika kita menjalankan sesuatu ada di tengah jalan tiba-tiba ada halangan ada tantangan jangan sedih jangan tiba-tiba langsung turun moodnya tapi it's a part of the journey it's a part of the process dan tidak ada sesuatu yang langsung instan seperti halnya tadi pohon tidak langsung menjadi besar tapi dengan nutrisi yang tepat dengan cara pemupukan cara pertumbuhan yang benar dia akan menjadi semakin kuat. Tetaplah terinspirasi dan mulai untuk berkreasi jangan nunggu kita mulai aja dulu mulai aja dulu sesuatu tidak bisa menjadi seratus kalau tidak ada langkah kecil teman-teman tidak ada langkah pertama apalagi sebentar lagi mau tahun baru this is the perfect time untuk kita bikin planning untuk tahun depan bagaimana planning tersebut ternyata tidak hanya bagus untuk diri kita sendiri tetapi kita bisa menjadi berkat untuk yang lain kita bisa menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk yang lain nah itu yang saya rasakan selama saya membuat brand saya sendiri dan jangan lupa tetap bersenang-senang tetap tersenyum tetap berbahagia ketika menjalaninya karena semua yang kita lakukan dengan vibrasi yang baik akan membawa semua sesuatunya menjadi baik terima kasih saya Didit Molana salam cinta Indonesia selamat menikmati